Intro Nama Pulau Penanas di Kabupaten Belitung Timur belakangan ini sedang naik daun. Destinasi ini menawarkan pengalaman wisata bahari dan menikmati suasana pantai yang berbeda. Tak ketinggalan beberapa spot diving dan snorkeling dengan keberagaman biota lautnya yang tentu sangat memanjakan mata pengunjung. Pulau Penanas merupakan pulau pasir yang memiliki lemak berupa dermaga. Pulau ini masuk dalam wilayah desa Pulau Buku Limau berjarak sekitar 8 mil dari kota Manggar atau memakan waktu sekitar 45 menit memakai perahu nelayan. Pulau ini belum bisa ditempu secara reguler oleh wisatawan. Jika ingin ke sini, wisatawan bisa mengikuti paket perjalanan yang disediakan travel agent. Fernandus Nadab-Dab, ketua Gwendive Community mengatakan, Terumbu Karang di perairan ini menurutnya salah satu yang terbaik di Belitung Timur karena ada Kingdom of Nemo di sana. Ada sekitar 6 jenis ikan badut di seputaran pulau ini. Selain itu terdapat berbagai jenis karang dan susun berbentuk vertikal yang dijamin memanjakan mata para wisatawan. Jika ingin mencoba sesuatu yang baru, wisatawan juga bisa melakukan scuba diving atau menyelam di pulau ini. Karena diving site di pulau ini juga merupakan salah satu terbaik di Belitung. Keistimewaan di buku lima khususnya di penanas ini, kita di sini bisa menemukan berbagai jenis karang. Jadi tidak hanya satu jenis saja. Contoh, kita di sini ada spot dive-nya itu namanya spot nemo dive. Itu kita bisa menemukan banyak nemo fish atau ikan-ikan nemo di sini. Terus untuk sebelah utaranya kita ada namanya spot akropora. Di sana kita bisa menemukan berbagai jenis-jenis tubuhan akropora atau nilai yang sebut bilang karang eja. Ini kalau khusus di Belitung Timur ini kita bisa menemukan spot-spot yang seperti vertikal bing, bentuk bing gitu. Jadi di sini spotnya kalau saya bilang agak lumayan ekstrim karena kita di sini bermain dengan ada spot, kita bisa bermain dengan arus. Jadi nama spotnya drift dive. Jadi kita bisa menjelam sambil terbawa arus, menikmati arus seperti itu. Pengunjung bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Buku Limau yang merupakan sentra produsen ikan asin terbesar di Belitung Timur. Spektakuler, speechless, pas pertama mau nyebur itu takut. Jadi harus misalkan diri dulu, harus mengalahkan rasa takut dulu, baru kemarin tadi menyemplung dan di bawah sangat indah. Incredible yet bright thinking view di dalam laut perairan Pulimau. Dan itu salah satu spot paling bagus untuk diving wisata minat khusus bagi para wisatawan yang berjujung ke Belitung Timur. Pulau Penanas divingnya juga sangat mudah, sangat bagus dan pulaunya sangat unik karena kita bisa foto-foto di sana dan sangat bagus pokoknya. Ayo ke Belitung Timur. Keren banget tadi di Penanas kita bisa snorkeling, terus kita bisa lihat korau, batu karang, ikan-ikan. Keren pokoknya. Ya, sangat puas sekali bisa snorkeling, melihat ikan-ikan, batu karang. Bupati Burhanudin mengatakan, Pemkapitun Timur akan memaksimalkan potensi wisata yang ada di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita gini, Belitung Timur itu saya sedang bergiat untuk meningkatkan sektor kepariwisataan dan memanfaatkan semua potensi pariwisata yang ada di Belitung Timur. Dimulai dari Batu Pulas, Desa Cendil, geser ke Namsalu Open Pit, geser lagi ke Pantai Sengaran, Pantai Burung Mandi, dan kita bisa bermain terakhir di Pulau Penanas. Dan bergeser lagi ke Pulau Bukul Limau, di Gugusat Pulau Memperan. Intinya bahwa semua potensi pariwisata Belitung Timur tidak kalah dibandingkan dengan kapal yang sebelah. Kami juga punya pesona yang indah dan Anda belum mencoba. Karena itu, saya berharap Anda bisa mencoba pesona bawah laut Belitung Timur, salah satunya di Pantai Pulau Penanas. Beragam destinasi di Beltim, mulai dari desa tradisional hingga wisata bahari, akan ditingkatkan pembangunannya sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. Ada Agus melaporkan dari Belitung Timur